Tergiur keuntungan bagi hasil dengan jaminan gadai SK, ratusan pegawai negeri sipil di Jakarta tertipu investasi bodong. Para korban berharap uang mereka bisa dikembalikan. Sambil membawa beragam spanduk dan poster, perwakilan korban penipuan investasi bodong siang tadi menggelar aksi damai di depan ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Pusat. Aksi dilakukan sebagai bentuk pengawalan atas perkara penipuan berkedok investasi yang tengah disidangkan majelis hakim. Kasus investasi bodong bermula saat para korban yang merupakan pensiunan PNS dan PNS aktif ditawarkan investasi bagi hasil oleh PT FIM dan PT TM dengan sistem gadai SK. Namun sementara mereka tergiur dan mengadakan SK, pihak PT FIM justru tidak memberikan apa yang dijanjikan kepada para korban yaitu investasi bagi hasil. Di Duga kalau di Jakarta ada kurang lebih 300 lebih, 3 seorang dan juga korbannya itu bukan hanya di Jakarta, ada di Pulau Seribu, ada di Sukabumi, ada di Bogor, ada di Bekasi, ada di Bandung dan itu ada di Subang dan itu hampir semua daerah Pulau Jawa itu kebanyakan adalah 90 persen PNS guru aktif dan pensiunan guru. Mereka berharap majelis hakim dapatkan kembali kepada terdakwah dan memberikan uang ganti rugi kepada para korban. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, AINIS melaporkan. Terima kasih telah menonton!